Intro Wakil Ketua DPRD Kabupaten Serang, Imam Gozali melakukan inspeksi mendadak pengerjaan normalisasi aliran sungai kemuara laut yang dilakukan oleh PT. Batu Alam Makmur di Kejamatan Bojonegara, Kamis 9 Januari 2020 Hal itu dilakukan untuk memastikan pembuatan sodetan antisipasi banjir yang diminta masyarakat tersebut dilaksanakan Imam Gozali mengatakan, sebelumnya menyikapi banjir bandang yang terjadi di Bojonegara pada selasa 7 Januari lalu sudah ada fakta integritas yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Serang dengan pihak perusahaan Ada tiga poin dalam fakta integritas tersebut yang diminta masyarakat Pertama, normalisasi kali dari ujung kecamatan sampai muara laut Kedua, membuat drenase Dan ketiga, pengerukan saluran air Politisi Partai Gerindra tersebut mengatakan sebelumnya kondisi saluran air dan sungai tersebut sangat sempit Namun setelah diawasi ternyata perusahaan sudah aksi Bahkan sejak hari selasa mereka sudah melakukan pengerukan pasca banjir Ya, akhirnya kami berpikir, tadi kami survei lokasi lampang A Tapi mudah-mudahan ini bisa digam semuanya Supaya tidak longsor Ya, dibuangin Masih dari semua Nah, caranya Air ini dari Dari Sari Dindin Kabar TV melaporkan 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 Terima kasih.